Renungan Tetes Embun Kembali kita bertemu dalam Renungan Tetes Embun di hari Jumat 21 Juni 2024 Renungan hari ini berjudul Mata adalah jendela jiwa pelita kehidupan Kutipan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 22 dan 23 Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu Sobat Katolikana kita telah melihat banyak sekali peristiwa yang telah terjadi Apa yang telah kita lihat dengan mata mempengaruhi cara kita berpikir bertindak dan berperilaku Jika mata kita tertuju pada hal-hal positif dan penuh kasih Maka hidup kita akan dipenuhi dengan terang dan sukacita Sebaliknya mata yang jahat melambangkan hati dan pikiran yang dikuasai oleh keinginan duniawi Kesombongan, iri hati, kebencian dan niat jahat Alhasil kita melihat dunia dengan cara yang negatif dan terdistorsi Kita menjadi fokus pada hal-hal negatif dan mudah menghakimi orang lain Hal ini dapat membawa kita kepada dosa dan menjauhkan dari Allah Kutipan Injil hari ini merupakan bagian dari kotbah di atas bukit Di mana Yesus memberikan pengajaran tentang berbagai aspek kehidupan Kristiani Dalam kutipan ini Yesus menggunakan metafora mata Untuk menggambarkan bagaimana cara kita memandang dunia Dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidup kita Begitu juga menggambarkan kondisi hati dan pikiran kita Sobat Katolikana, rendungan hari ini Mengajak kita untuk selalu menjaga cara pandang Mengingatkan kita untuk menjaga hati dan pikiran Agar selalu tertuju kepada Allah Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal positif Dan penuh kasih Dengan demikian kita dapat hidup dalam terang Kristus Dan menjadi berkat bagi orang lain Semua ini akan terasa berat jika hanya mengandalkan diri sendiri Marilah kita selalu mengganding Tuhan dalam segala kondisi hidup kita di dunia ini Marilah berdoa Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan, bantulah kami untuk selalu menjaga cara pandang Agar dapat melihat hikmah positif dari peristiwa yang terjadi Bantulah kami juga ya Tuhan Untuk selalu menjaga hati dan pikiran Agar selalu tertuju kepada-Mu Berikanlah kami kekuatan untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain Dan ikhlas membantu mereka Dalam Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton